Nah lagu yang gue tulis ini teman-teman maling ini realita sebenarnya ini kejadian nyata yang gue alamin Gue bukan sebagai pelaku tapi sebagai korban Jadi teman-teman disini mungkin ada ya yang temannya atau sahabatnya suka menyebarang tapi ingin pulang-pulangin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan gue hipanggobrok es salam jari kelingking Oke gimana teman-teman kabar hari ini sehat terus ya gimana puasanya masih kuat oke loh masih lah tenangannya bro ya Masih ada 26 harian lah ya pokoknya gue yakin semua teman-teman gue kasih pada kuat semua puasanya ya ibadahnya juga jaga ya Oke kali ini gue akan ngebahas salah satu lagu dari album hampir pintar gobloks Jadi teman-teman gini gue mau bahas lagu tentang teman tapi maling judulnya ya Jadi lagu ini ada di album pertamanya gobloks band yang berjudul albumnya itu hampir pintar jadi lagunya agak sedikit-sedikit punk rock lah ya jaman itu karena jaman-jaman itu yang gue dengerin itu kayak Sam 41, Offspring, terus apa lagi? Papa Rhodes, terus apa lagi? Pokoknya banyak lah band-band luar negeri juga Nirvana, terus ada lagi kalau dari lokalnya itu itu kebanyakan gue dengerin SID, Hena Suka Amti, pokoknya jaman-jaman itu tuh musik-musik cadas lagi boom lah ya jadi masih kebawa sama musik-musik punk lah nah sejarahnya lagu teman-teman maling ini gue tag itu di salah satu studio legend lah ya ini di daerah Pondok Gede Bekasi namanya studioka nah mungkin temen-temen udah tau lah ya studioka itu studionya itu Mas Yudha operatornya saat itu gobloks band dipegang sama Mas Yudha sendiri itu gobloks dapet 6 shift dan kita record lah disitu sampai sekarang Mas Yudha tuh nggak lupa lah karena selama kita tag dalam 6 shift itu kita dapat 11 lagu 11 lagu 6 shift musik-musik cadas sama musik keras semua ya itu sebagai sejarah ya nah lagu yang gue tulis ini teman-teman maling ini realita sebenernya ini kejadian nyata yang gue alamin gue bukan sebagai pelaku tapi sebagai korban jadi temen-temen disini mungkin ada ya yang temennya atau sahabatnya suka menyebaran tapi ngerti pulang-pulangin kita sebut aja disitu temen tapi maling nah jadi lagu ini sebenernya ada persamaan dari judul lagu TTM dulu jaman TTM aja ya temen tapi mesra nah kita pelasih jadi temen tapi maling kayak gitu sih jadi ini lagu tentang temen gue sering banget nginep di tempat gue lah gitu kan karena kan di dalam kamar gue dulu ada studio musik terus jadi gabung disitu lah segala macem buat best game juga buat temen-temen goblok es latihan lah gitu buat disitu ya disitu juga di dalam kamar gue lah gitu nah kawan gue ini sering banget nginep di tempat gue tapi kalo nginep tuh nggak selalu bawa salinan udah dipakein aja semua benda-benda gue tuh mulai dari celana baju kaos ampe sempak cuy dipinjem dipake dipulangin kagak abis sekarang kagak gue jadi males nagih ya itu akhir gue tulis lagu itu ah gue bikinin lagu aja kali ya gue coba nyindir lah lagu-lagu sindiran itu pesawat paling gampang bikin lagu sendiri untuk paling gampang ngatain orang sindiran pokoknya itu paling gampang jadi kita bisa apa ya ghibah tuh bisa lewat lagu ketika lagu ini gue jadi itu gue dengerin ke personil goblok spain saat itu mereka langsung tertarik wah boleh juga nih temanya nih bagus nih gitu kan emang lagu dibuat apa nih gue sebut dong lagu ini buat ini oh pantesan nih kan oke yaudah file-nya dapet segala macem udah kebentuk latihan cuma berapa kali ya deh kita coba tag udah selesai dari rekaman itu ngumpul dong semua teman-teman anak-anak goblok es dan juga teman-teman lainnya gitu kan ngumpul bareng gue dengerin hasilnya kan nah orang yang suka menjembaran gue itu dengerin dan mereka eh dan dia suka wah keren lagu nih temanya bagus banget nih kan dia nggak tahu kalau itu lagu buat dia hahaha itu kan lagu buat lu dalam mati gue kan kok lu gak kesadar gitu jadi gue sebenernya nyindir doang nyindir dia tapi dia malah suka gitu kadang kalau lagi manggung atau latih maksudnya di request itu ini orang apa gimana sih otaknya dikit kali ya hahaha ya anak-anak goblok es jadi pada ketama ya teh itu orang blow on banget sih apa nanti lagu buat dia tapi dia selalu request demen lah lagu itu gitu dan lagu ini juga pernah jadi apa sih selalu gue bawain lah kalau lagi manggung tuh di acara-acara pagelaran festival segala macem itu selalu gue jadiin lagu andelan lah dulu tuh lagu andelan lah temen-temen malingin nah sejarah kayak gitu jadi apa yang gue tulis yaudah yang gue rasain itu makanya lagu ini jadi realita aja gitu nah lagu ini sebenernya agak keras sih aslinya itu agak-agak pangrok lah ngepang lah cuman hari ini gue mau membawain dia lagunya agak santai aja jadi versi gue aja gue bikin dari kunci aja ya ini temen-temen bisa dilihat dulu eh diri jati denger dulu lagunya ya kayak gimana aslinya gitu cari aja di Google atau di YouTube goblers kayaknya ada nih temen tapi maling cari aja searching aja temen tapi maling atau di Google lebih banyak lah karena ada beberapa sudah di upload sekalian kunci-kuncinya gitu ya nah aslinya gini intronya dari temen tapi maling nah aslinya dari save oke gue bawain lagi dari Aji udah be ini sebenernya bukan tutorial jadi gue contoh aja nanti temen-temen silahkan klik sendiri dengerin sendiri ya sumpah mati gue nyesel punya temen kayak elu suka pinjem selana baju juga sempak gue yang bau hari ini gue pinjemin besok pasti pinjem yang lain emang dasar otak maling kalo minjem lupa balikin kalo ditanya jawaban lu sorry gue lupa padahal gue tau lu cuma pura-pura balikin dong balikin semua barang-barang gue balikin dong balikin semua barang milik gue hahaha oke jadi kayak gitu lagunya tenang banget kan itu tapi yaudah orang yang gue sendiri itu gak pernah sadar emang gak tau diri apa kesenangan diri jadi lupa duduk dia kali ini oke jadi nanti temen-temen silahkan aja searching lagu-lagu dari goblok band itu di album hampir pintar ayo sekolah listen to me eh listen be listen my song before you sleep ada juga terus single-single yang lain juga ada juga ya nanti temen-temen silahkan dengerin dulu nanti kalo mau gue bahas lagu yang mana tinggal di komen aja ya nanti gue akan bahas lagunya goblok band oke sampai ketemu lagi di acara balas bahas lagu sendiri sama gue ipang goblok salam jari kelingking wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya